Intro Media Vietnam, Soroti Jaslin Hapner akui pertahanan timnas Indonesia jaminan kuat Di informasi bola selanjutnya, kurang 4 posisi lagi Sintayong wujudkan full squad Eropa timnas Indonesia Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Di informasi yang pertama Ya, back Wolverhampton Wanderers U21, Jaslin Hapner segera tersedia untuk timnas Indonesia Rabu 6 Desember, semua proses pemindahan keluarga negara untuk Hapner telah lengkap Dia pun juga sudah akan segera menyelesaikan proses administrasi dan segera mendapatkan paspor Indonesia Kondisi ini membuat peluang pemain berusia 20 tahun tersebut membela squad Garuda terbuka lebar Terdekat Sintayong juga akan memulai pemusatan latihan atau TC jelang Piala Asia 2023 Nah, kehadiran Hapner tentu saja menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia di ajang selanjutnya Apalagi pemain yang punya darah Indonesia dari kakeknya ini merupakan Kapten Wolves U21 Ketenangan dan kedewasaan saat berada di lapangan tentu sudah teruji dibandingkan pemain seumurannya Media asal Vietnam The Tau 247 juga memberikan sorotan khusus kepada Justin Hapner Mereka menilai bahwa hadirnya pemain tersebut akan membuat lini pertahanan squad Garuda akan semakin solid Dia akan melengkapi jajaran back squad Garuda yang saat ini diisi oleh Jordi Ahmad, Sandy Welles, Elkan Bagat, dan Rizky Ridho Pelatih Sintayong juga diprediksi akan memberikan kepercayaan penuh untuk Hapner bersama timnas Indonesia Pelatih asal Korea Selatan itu juga saat ini punya banyak opsi di sektor pertahanan Ya, jika pelatih Sintayong memberikan kesempatan kepada Justin Hapner Maka pertahanan Indonesia dijamin akan semakin kuat Karena saat ini mereka punya pemain berkualitas seperti Jordi Ahmad, Elkan Bagat, ataupun juga Rizky Ridho Tulis laporan The Tau 247 Sementara itu Justin Hapner juga sudah tidak sabar untuk debut bersama timnas Indonesia Ajang terdekat yang akan dia jalani adalah Piala Asia 2023 yang digelar pada bulan Januari mendatang Selain itu ada putaran kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan mereka lewati pada tahun 2024 nanti Ya, saya sudah tahu tidak sabar untuk pergi ke kotar dan menghadapi Jepang, Vietnam, dan negara lainnya Ya tentu kami akan melakukan segalanya agar bisa lolos dan memenangkan pertandingan Kami punya kesempatan yang besar, ya semoga kami bisa meraih banyak hal Dan saya akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan tegas Justin Hapner Dan di formasi bola yang terakhir Sinteyong bisa mewujudkan formasi full pemain Eropa di timnas Indonesia Jika bisa mengisi empat posisi lagi Pelatih timnas Indonesia Sinteyong baru saja mendapatkan tambahan amunisi di pos pertahanan Justin Quincy Hapner telah resmi menyandang status warga negara Indonesia Pemain yang berumput bersama Wolverhampton di Premier League ini Baru saja mengambil sumpah menjadi WNI pada Rabu 6 Desember 2023 Hapner bisa menjadi kekuatan di pertahanan timnas Indonesia pada gelaran Piala Asia 2023 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Tidaknya itu Hapner juga bisa memperkuat timnas U23 Indonesia yang akan tanding di Piala Asia U23 2024 Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi yang baik Saya ingin menerima kasih kepada ketamu PSSI juga pemerintah Indonesia Perasaan ya sangat senang Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini untuk negara kita Kata Justin Ya back berpostur 187 cm itu mengaku sudah tak sabar Untuk bergabung dengan sekuat timnas Indonesia Saya juga sudah tidak sabar bermain bersama Indonesia Laga terdekat tentu bermain di Piala Asia 2023 di Kotar Semoga kami bisa meraih prestasi terbaik di ajang tersebut dan ingin membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang Kata Hapner yang dikutip dari laman resmi PSSI Kehadiran Hapner kian menambah daftar pemain Eropa dalam sekuat timnas Indonesia Sebelum ini sudah ada beberapa pemain Eropa yang dipanggil oleh Sinteyo untuk memperkuat timnas Indonesia Di pos pertahanan ada nama Elkan Baggett dari Ipswit Town FC Inggris Sandy Wallace dari KV Meshuland Belgia Dan Shaini Patinama dari Viking FK Norwegia Lalu di lini tengah Sinteyo mengandalkan Ivar Jenner dari FC Ultra Belanda Dan Marcelino Ferdinand dari KMSK Densi Belgia sebelum keduanya mengalami cedera Di sektor penyerang, Rafael Srik masih menjadi satu-satunya pemain depan timnas Yang merumput di Eropa bersama Ado Den Haag Belanda Maka dengan bergabungnya Hapner, praktis ada tujuh pemain Eropa Yang bisa dipanggil Sinteyo ke timnas Indonesia Itu artinya masih ada empat posisi yang harus diisi Untuk mewujudkan squad Eropa di timnas Indonesia Untuk posisi penjaga gawang, PSSI bisa mengupayakan pemanggilan keeper Yang berumput di Liga Yunani, Cyrus Margono Ya, keeper Panathinaikos itu kabarnya sedang menjalani proses untuk menjadi WNI juga Kemudian tiga pemain Eropa lainnya yang bisa mengisi slot timnas Dan juga Ragnar Orat Mangun Proses naturalisasi Jai dan juga Nathan juga sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR Selanjutnya tinggal menunggu surat keputusan Presiden dan sumpah warga negara Indonesia Sementara itu proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun baru akan dijalankan pada tahun depan Dan ini dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Dito Aryotejo pada Senin 4 Desember kemarin Jadi untuk sementara baru Jai Itses dan Nathan Coaon ya mungkin untuk Orat Mangun kami proyeksikan pada tahun depan Katanya menambahkan Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya Ya, jadwal para pemain Eropa Timnas Indonesia untuk bergabung di pemusatan latihan atau TC di Turki akan dibahas kali ini Ada enam pemain yang berpotensi terlambat termasuk diantaranya adalah Rafael Struik dan Elkan Pekat Ya, squad Garuda menata Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar mulai Januari 2024 mendatang Sintayong bakal mempersiapkan pasukannya lewat TC di Turki selama beberapa pekan sebelum turnamen TC tersebut bakal dibulai pada tanggal 20 Desember 2023 mendatang Sejumlah pemain lokal yang bermain di Liga 1 2023-2024 Dipekirakan bisa bergabung tepat waktu karena Liga akan diliburkan pada mulai 19 Desember 2023 Namun bagaimana dengan mereka yang bermain di luar Indonesia? Pada saat ini tercatat setidaknya adalah 10 pemain timnas Indonesia yang bermain di luar Hal ini akan bertambah menjadi 13 jika Jay Itzes, Nathan, Choaon, dan Justin Hapner Dinaturalisasi tepat waktu sebelum Piala Asia 2023 Dari 13 nama tersebut tidak semuanya bisa bergabung TC tepat waktu Sebanyak enam nama berpotensi untuk datang terlambat karena klub mereka masih bermain setelah 20 Desember 2023 Ya, ke-6 nama tersebut adalah Ivar Jenner, Rafael Struik, Elkan Beggas, Sandy Wallace, Jay Itzes, dan Nathan, Choaon Struik dan Jenner sama-sama bermain di Liga Belanda meski beda kasta Mereka pun dipredisi baru dibevaskan klubnya pada 23 Desember nanti Terima kasih telah menonton!